Selain sering mendapatkan curhatan klien wanita yang rumah tangganya hancur karena suaminya selingkuh, saya juga tidak jarang mendapatkan pesan dan juga curhatan dari pelakor. Loh, Mbak Maida ini gimana? Katanya pahlawan pemberantah selingkuh. Tapi kok malah menerima konsultasi dari pelakor? Iya benar, saya juga menerima konsultasi dari pelakor. Tapi bukan berarti saya membenarkan kelakuan dari pelakor. Sama sekali tidak. Pelakor tetap salah apapun alasannya. Entah itu karena kesepian, kurang kasih sayang, dulu waktu kecil kurang mendapatkan kehangatan dari bapaknya, miskin, butuh bantuan finansial, apapun alasannya dibalik Anda menjadi pelakor, sikap Anda tetap salah dan saya tidak pernah setuju. Karena ketika Anda menjadi pelakor, ini ibarat Anda mencuri barang dari orang lain. Barang bagus dan berkualitas yang selalu dijaga dan dirawat kebersihannya oleh si pemilik kemudian Anda rebut begitu saja. Anda tidak mengatakan kalau mau pinjam, tidak ada sopan santunya sama sekali, kemudian Anda ambil dan Anda rebut barang itu. Bahkan kalau Anda izin mau pinjam pun, si pemilik barang tidak akan ikhlas dalam memincapkan barangnya kepada Anda. Karena itu berharga baginya. Sekarang kalau Anda diposisikan sebagai pemilik barang, apakah Anda ikhlas kalau barang bagus yang Anda rawat itu tiba-tiba dicuri oleh orang lain? Bagaimanapun juga Anda pasti akan menuntut si pencuri untuk mengembalikan barang Anda. Dan ingat, balasan dari Tuhan itu ada dan pasti adil bagi setiap umatnya. Jadi kalau selama ini Anda adalah sebagai seorang pelakor dan tetap mempertahankan suami orang untuk berada di sisi Anda, maka tunggu pembalasan Tuhan. Seringkali para pelakor ini yang curit kepada saya mengatakan, dia tidak main-main dengan suami orang. Dia tidak mengincar hartanya. Dia tidak ingin merusak rumah tangga orang. Tapi memang sudah terlancur cinta dengan pria yang sudah beristri. Kemudian dia meminta bantuan kepada saya, agar suami orang ini mau menikahi dirinya. Dan dia rela jadi istri yang kedua. Saran saya untuk pelakor, tinggalkan dan jangan lanjutkan. Menikmati barang curian tidak akan pernah nikmat. Akan selalu ada rasa was-was dan juga takut kalau barang Anda ganti dicuri oleh orang lain atau kembali ke pemilik aslinya. Untuk para pelakor yang ingin berubah, ingin mendapatkan pasangan yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab, saya bisa bantu. Silahkan hubungi saya melalui kontak, nomor WhatsApp, ataupun telepon di 08111 264401.